Engkau lah Allah kasihnya, memancarkan sekena pintanya, beri kami semangat untuk melayani Saudari-saudara yang terkasih, para sahabat Vincentian, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes 14 ayat 29 sampai dengan ayat 33 Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan Maka para murid berkata kepada Yesus, lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang Bahwa kamu dicerai mereka masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapak menyertai aku Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Para saudari dan saudara yang dikasih dan mengasih Tuhan, para sahabat Vincentian Yesus berbicara kepada para murid dalam amanat perpisahannya dengan terus terang Sebetulnya para saudari dan saudara yang terkasih Mestinya ketika para murid hidup bersama dengan Yesus Dia mengetahui apa yang Yesus ajarkan Tetapi inilah yang namanya pertumbuhan iman Pertumbuhan iman kadang harus pelan-pelan Meskipun para murid bersama-sama dengan Yesus Tetapi tidak selamanya mereka mengerti tentang apa yang Yesus ajarkan Sama dengan kita bahwa kadang kita juga tidak mengerti apa yang Tuhan kendaki atas kita Kita tidak mengerti sebetulnya Tuhan menginginkan apa dari kita Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Yesus memberikan dirinya untuk kita Mengorbankan dirinya untuk kita Yang kita tahu adalah bahwa Yesus mencintai kita seutuhnya Dan pada akhirnya kita juga diajak untuk meneladan dia di dalam kehidupan kita Para saudari dan saudara yang terkasih Dalam sebuah suratnya Santo Vincentius mengatakan Sungguh berbahagialah mereka yang mencurahkan seluruh hidup Demi pengabdian kepada Tuhan kita Yesus Kristus Seperti dia juga telah mencurahkan hidupnya Demi keselamatan manusia Maka percayalah bahwa Yesus memberikan hidupnya untuk kita Dan kita juga diajak untuk meneladan dia di dalam kehidupan kita Mungkin kita tidak terlalu mengerti Atau kita merasa belum mengerti Belum dewasa dengan iman kita Tetapi yang kita yakini Bahwa dia mencintai kita Maka kita juga harus belajar mencintai dia Di dalam kehidupan kita setiap hari Semoga kita sekalian semakin ditumbuhkan dalam iman Dan Tuhan memberkati anda sekalian Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton